Oh ya jadi modalnya kayak gini temen-temen kita ukur dulu ya Nah kita ukurin itu sebenarnya biar gampang untuk mapping baut ya di model seperti ini karena ini kan power supply-nya akan kita tancap ya akan kita tanam di box ini jadi mau nggak mau dibaut biar mudah itu kita pakai mal-malan dulu modelnya jadi kalau misalnya teman-teman nanyain kok bisa pas ngebornya karena kita mahal dulu kita mahal dulu menggunakan kertas nah sesuaikan baru nanti itunya ada dimana nah seperti ini itu nanti baru itu yang di bor itu makanya pas posisinya yang temen-temen Ayo kita sebelumannya dan alat-alatnya yang pertama kita pakai power supply 12 pol 30 Ampere terus kita pakai SCC yang sudah dimodifikasi karena ini ada yang minta outputnya 459 1224 jadi kita pakai mobil step-down 3 dan step-up satu pokoknya seperti itu jadi kita bor dulu ya temennya tabur dulu biar dulu biar 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 Oke ini kita bor semua untuk lubang-lubang baut beres nah ini kita tinggal lapihin eksekutornya masih Kang Mu'is SGK GGM si ganteng kalem ganteng-ganteng Mubazir Iya masih sama udah nah ini ya temen-temen ya Nah jadi kita kalau bikin tuh rapi ya karena bukan hanya sekedar etika yang diutamakan tapi harus ada estetika juga karena kadang-kadang kabel yang berlarakan juga bikin enggak bagus temen-temen terus bikin bahaya jadi kita rapihin dulu kita cek dulu nih disini temur nah yang itu udah jadi tuh yang dipegang Soman yang dina yang udah jadi tinggal kita packing kita bungkus sama kita kirim nanti paling kita lakukan pengetesan dulu sebelum dikirim kalau yang ini ini kita bikin lagi kita rakit ceritanya itu udah jadi ya kalau udah dibautkan bagus jadinya nanti kita akan gunakan dating untuk maka belinya akan gunakan dating Alhamdulillah teman kita yang di Papua ini udah pesen sekitar berapa unit dari kami kita kirim-kirim terus ke Papua jadi memang yang kita utamakan itu kualitas ya teman-teman kualitas dulu yang kita utamakan oke dikincangin mantap nah tinggal SCC nya yang dipasang baru modul-modul ininya temen-temennya jadi sesimpel sebetulnya untuk outputnya kita pakai dari output SCC aja karena memang ini tegangannya ini enggak besar hanya 10 ampere dan untuk output SCC tuh hanya 10 ampere aja Oke teman-teman ini adalah bkps yang udah jadi ya ini modelnya seperti ini Nisa spil lagi yang pertama ini adalah for supply 12-30 ampere terus ini adalah SCC yang udah dimodifikasi untuk cara modifikasinya ada di YouTube saya atau di Tokopedia biasanya banyak yang jual deh yang udah modifikasi ini terus ini adalah modul-modul DC nya ya teman-teman ini untuk modul 5V 9V 12V dan ini untuk 24V jadi mekanismenya sederhana sekali ya teman-teman yakin saya juga teman-teman pasti bisa bikin lah alurnya adalah dari for supply ini ini mengisi ke aki melalui charge control ini lewat sini ya jadi ini ada kaki ini dari for supply dan ini untuk load nah ini saya lihat nah ini untuk loadnya nah kenapa loadnya ini ini saya kasih ini kenapa loadnya saya ambil dari output SCC karena kebutuhannya enggak besar hanya sekitar 10 ampere dan di dalam SCC ini udah ada LPD nya atau low voltage detection jadi kalau misalnya sekarang akinya udah under voltage dia akan otomatis cut off gitu ya Nah dari sini baru di-share kesini teman-teman untuk modul 24V untuk 12V 9V dan untuk 5V nah saat ini mati semua tegangannya akan diambil dari aki nah saat ini hidup itu juga sebenarnya sama karena konsepnya konsep solar panel ya teman-teman ya Nah di sini Kang Muis lagi bikin indikatornya merah itu menandakan PLN nyala dan hijau menandakan PLN mati alias aki nyala di tengah itu akan kita pasang kipas dan di ujung sana itu adalah polmeter untuk indikator aki lagi teman-teman Oke jadi simpel banget ya saya yakin kok teman-teman pasti bisa bikin yang kayak gini untuk alurnya itu kalau nggak salah dari YouTube saya udah pernah saya bahas silahkan diubuk-ubuk aja nanti kalau yang belum jelas silahkan ditanyakan Oke demikian review singkat dari saya semoga bermanfaat tetap berkarya tetap semangat ingat saya not to drag satu jauhi narkoba dan jangan pernah cuci baju dua sabah akhir kata saya don't tambah sundur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.